Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah atas doa darahnya, karena sangat membantu kami semua. Karena setetes darah dari pendona adalah kehidupan bagi kami semua. Pernyataan Desi Arianti penyintas talaseminya di acara zikir dan doa pemerintah Aceh yang digelar persis di koridor menuju ruang rawat pasien talasemia. Pada Rabu 9 Februari 2022 pagi itu menyentuh hati peserta zikir dan doa. Mendengar itu, sekda Aceh dokter takwala MKS tampak tertunduk ada keharuan yang seketika menyentak hati sosok yang mengelola donor ASN pemerintah Aceh secara rutin sejak diinisiasi gubernur Aceh pada Mei 2020 lalu. Ungkapan terima kasih Desi itu tidak sendiri. Pihak RSUDZA, LSM Y2, PMI, bahkan keluarga pasien talasemia juga mengakui hasil nyata dari kegiatan donor rutin ASN pemerintah Aceh. Ketua Yayasan Darah untuk Aceh, Nurjan Nahusin, bahkan berharap kegiatan donor darah ASN juga dapat dikelolap oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh. Kini, donor darah ASN pemerintah Aceh sudah hampir genap 2 tahun. Tahun 2020 terkumpul 6.556 kantong darah. Tahun 2021 meningkat, terkumpul 13.679 kantong darah. Tahun 2022 sampai 9 Februari, 365 kantong darah. Dengan begitu, sejak Mei 2020 sampai tanggal 9 Februari 2022, ASN Aceh sudah menyumbang 20.600 kantong darah. Seluruh darah ASN pemerintah Aceh disalurkan melalui PMI Kota Banda Aceh. Kegiatan zikir dan doa pemerintah Aceh kali ini memang terasa lebih spesial. Lantunan zikir dan doa yang diikuti 100 peserta dan itu juga menembus dinding-dinding kamar ruang pinere. Tempat pasien COVID-19 yang kini mulai ada lagi. Saat ini sudah mulai ada lagi pasien COVID-19. Saya mohon perhatian semua kita untuk taat prokes dan juga melakukan vaksin. Terbukti yang menjadi pasien COVID-19 belum melakukan vaksin. Begitulah Dr. Takola MKS mengingatkan peserta zikir dan doa yang juga diikuti secara zoom dari berbagai daerah sebelum mempersilahkan pihak RSUDZA menyampaikan sosialisasi tentang thalassemia, testimoni dari pasien dan juga keluarga, peran LSM dan PMI. Direktur RSUDZA Dr. Isra menyampaikan ada sekitar 212 pasien yang mengharuskan transfusi rutin, 1 sampai dengan 4 kantong tiap 2 hingga 4 minggu. Dengan begitu dibutuhkan 5.088 kantong darah per tahunnya. Kegiatan penanganan pasien thalassemia ini menghabiskan biaya hingga 300 juta rupiah per pasien per tahun. Karena itu Kepala Instansi Sentral Thalassemia RSUDZA, Dr. Herunoviat Herdata SPA, mengingatkan agar tercapai Zero Born Thalassemia in Aceh pada tahun 2023 sangat penting untuk mengoptimalkan upaya pencegahan. Jika tidak, maka pasien thalassemia makin membesar dan itu otomatis membuat biaya medis makin membengkar. Disampaikan juga, kualitas pelayanan untuk pasien thalassemia di RSUDZA makin membaik, sehingga membuat usia harapan hidup makin meningkat. Meski begitu, tindakan preventif lewat prenatal diagnostik, sebagaimana sukses dilakukan di Siprus perlu diadopsi. Kepala Ruang Rawat Pasien Thalassemia, Dr. Dahlia melaporkan, rata-rata kunjungan pasien thalassemia per hari sekitar 25 pasien. Pasien tertua berusia 56 tahun, sedangkan pasien termuda berusia 7 bulan. Untuk menghadapi kunjungan pasien yang kerap terjadi serentak pada masa libur dan bulan Ramadan, maka sudah dibuat pengaturan jadwal dan guna mencegah biaya tinggi bagi pasien, disarankan untuk mengfungsikan daerah dalam hal transfusi darah. Sekda Aceh di akhir sambutan mengetuk hati peserta untuk bersedia melakukan deteksi dini melalui screening, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan makin membesarnya angka pasien thalassemia di Aceh. Sekda Aceh juga mengajak partisipasi semua pihak untuk bersedia mendonorkan darahnya secara rutin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!